hai oke kawan kembali lagi di Amir liar kali ini kita akan membuat asam amino ini berbahan sama tanaman ini tanaman kita karena musim hujan banyak sekali beggecek yang berkeliaran di antara tanaman-tanaman kita daripada dia terbuang dan menjadi hama maka kita akan manfaatkan untuk membuat asam amino yang bermanfaat untuk tanaman kita yuk kita manfaatkan sama-sama tanaman kita untuk menjadi pupuk yang bisa menyeburkan tanaman kita apa saja bahan-bahan disini kita sudah tadi malam kita dapatkan ya walaupun sedikit kita manfaatkan beggeceknya beggecek banyak mengundungi kerogain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat asam amino untuk memecah protein menjadi asam amino maka kita membutuhkan dan satu lagi bahannya di atas tebu atau biasa disebut molasa juga ini fungsinya untuk makanan bakterinya sumber makanan bakterinya kita ambil dari molasa kalau kawan-kawan nggak ada molasa bisa diganti dengan gula aren atau gula merah atau bisa pakai susu susu kental manis dan kawan-kawan kalau di tempat kawan-kawan nggak ada nanas bisa pakai gedah pepaya muda untuk memecah protein menjadi asam amino berhubung disini kita ada nanasnya sama ini kita mau membuat asam amino dari put kecot ini gimana caranya yuk simak terus videonya pertama-tama kita blender nanasnya untuk mendapatkan cairannya langsung saja kita mau blender ini dulu kita skip dulu videonya kita mau blender nanasnya dulu biar langsung ke videonya aja yuk ya udah dan kita pasang ke merahnya dulu dan kita sudah blender nya blender nanas nya tadi lalu kita singkirkan dulu ini lalu kita mau pecahkan dulu kita pecahkan ini kita pecahkan biar cangkangnya pecah kita pecahkan dulu cangkang-cangkang picotnya biar biar langsung bukitnya larutan mengandungnya biar langsung meresap dalam daging bukitnya bukit catnya biar cepat lah ikannya melakukan daging-dagingnya daging bukit catnya biar cepat rapuh dan nantinya rapuhin dalam bandingan daging bukit bisa terpecah oleh cairan nanas nya yang moment b cairan men capai kita masukkan sekalian dengan cangkangnya kalau kawan-kawan ada jeruk nipis atau gelimbing masak, gelimbing buluh bisa sekalian di blender bersamaan dengan manasnya untuk melarutkan kandungan kalsium pada cangkang bukecat setelah semuanya kandungannya di pecahkan, kita siapkan wadah untuk proses fermentasinya bisa pakai botol bekas minuman atau bisa juga ya yang bisa pokoknya yang bisa tertutup rapat karena ini prosesnya un-airot atau tidak membutuhkan oksigen jadi kita harus menunjukkan rapat waktu proses fermentasinya kita masukkan semua kawan-kawan kita masukkan kawan-kawan kita masukkan kawan-kawan ini kawan-kawan kita masukkan untuk menemukan warna yang yang ditawar juga bisa dimanfaatkan seperti ini untuk membuat persamaan minu ini Atau kalau ada Ikan Yang mengandung Penyak protein Juga bisa dimanfaatkan Menyeburkan tanaman kita Setelah Bekecotnya Yang telah kita tumbuk tadi Dimasukkan semua Baru kita Astaghfirullah Tumpah Kita masukkan Blenderan nanas kita Kita masukkan Setelah kita Masukkan Cairan nanasnya kita Kocok-kocok Baru merata Kocok-kocok Rata Baru kita Tambahkan Melasanya Tambahkan Kira-kira Skinny Skinny Pernyata 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 dulu ngelase sama bandannya kalau di bawahnya sudah tidak ada hingga akan ngasainya baru kita tambahkan lagi air banyak air tergantung kawan-kawan bisa sedikit bisa banyak tambahkan lagi aja cukup kira-kira segini ini buat cadangan oksigennya nanti buat gas yang keluar dari proses fermentasinya ya cukup kayak gini nanti ini kita taruh di tempat yang terduh tidak terkena sinar matahari langsung untuk proses setelah nanti satu hari kita kocok-kocok lagi dan kita keluarkan gas hasil fermentasinya setelah nanti gasnya tidak keluar lagi asam aminonya sudah jadi dan bisa kita gunakan untuk menyemprot tanaman kita menyemprot daunnya atau bisa kita kocorkan saat pemupukan ya sekian dulu video kali ini semoga kawan-kawan bisa paham prosesnya kita akhiri dulu videonya salam liar selamat menikmati selamat menikmati